Oke, selamat datang kembali di tutorial series Moistbook Di video kali ini gue akan membahas biom biom di Terraria dan pengertian sedikit tentang layar-layar di Terraria Terima kasih kepada Grille, Levi Aditya Rasyapi, Arya, Kang Basreng Depas Serkas, FNR Leginu AryoAji2008, MyChannel, AR, PazadariaStimur, dan yang sudah request tutorial kali ini ya Dan maaf jika ada nama-nama yang belum gue cantumin ya Soalnya kadang komen kalian itu kependem sama komen yang lain Jadi maafin gue Sebenernya itu banyak banget request lain yang belum gue jawab ya Tapi gue pikir pembahasan kali ini lebih penting karena dapat membantu player baru Plus dapat membantu gue dengan video pembahasan yang lain Oh iya, sebagai catatan biom yang akan gue bahas kali ini cuma biom-biom utama ya Jadi mini biom seperti kuburan, marble, granit, dan lain-lain itu gak akan gue bahas kali ini ya Dan mungkin akan gue bahas di lain kesempatan aja Oke Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja ke tutorialnya Di Terraria itu sebuah biom dibagi menjadi 3 layer Maksudnya layer ada di tanah, bukan layer yang keangkasa ya Yang gue jelasin disini Layar pertama adalah surface, yang kedua underground, yang ketiga adalah cavern Surface atau permukaan adalah layar yang berada di ketinggian di atas 0 Kalian bisa melihat ketinggian kalian menggunakan depth meter Underground atau bawah tanah adalah layar yang berada di ketinggian 0 sampai ke bawah lagi Jadi 0 minus berapa Lalu cavern atau gua adalah layar yang berada di bawah underground Untuk posisinya itu gak pasti ya Tergantung besarnya word kalian Dan terkadang walaupun wordnya sama itu ketebalan juga beda Kalian bisa melihat pergantian cavernya Dari underground menjadi cover itu dengan melihat backgroundnya Jika backgroundnya masih tanah itu biasanya itu masih underground Dan jika backgroundnya itu udah ganti menjadi batu-batu atau lava itu udah pasti cavern Itu adalah cara melihat perbedaannya Biom yang akan gue bahas kali ini ada 10 biom ya Yaitu forest, corruption, crimson glowing mushroom, hollow jungle, snow, ocean, desert, dan underworld Tapi bang, glowing mushroom kan juga kecil Jadi itu minum biom dong Tenang ya Main biom yang gue maksud adalah biom yang menjadi tempat tinggal pilihan para NPC Ditambah biom yang ukurannya gede banget ya Jadi glow mushroom kan tempat tinggal kesukaannya travel Jadi gue ikutin aja Jadi itu adalah 10 biom yang akan gue bahas di video kali ini Force adalah sebuah biom yang paling tenang di Terraria Musuh-musuh di biom ini juga gak terlalu berbahaya dibanding biom yang lain Bisa dibilang biom ini adalah biom yang paling netral dan cocok buat tempat tinggal Ditambah lagi kebanyakan jika kalian main Kalian akan spam di biom ini Jadi gak akan di biom-biom yang lain Tapi terkadang ada seed yang emang munculin playernya di biom lain Contohnya Not the beast itu dia munculinnya di jungle Soalnya ya seluruh world itu menjadinya biomenya jungle Kalau not the beast Jungle adalah sebuah biom hutan belantara yang ada di Terraria Biom ini memiliki musuh-musuh yang lumayan kuat di tiap tahap gameplay kita Setelah kita mengalahkan 3 mecha boss Maka ada beberapa plantera bolt di biom ini yang akan muncul Jika kalian hancurin Dia akan munculin boss plantera Di biom ini juga ada sebuah struktur temple Yang bisa kita gunakan untuk nge-summon boss golem Oh iya di biom ini juga ada sebuah ore baru Yang akan terus bergenerasi atau muncul Saat kita telah memasuki harmode Ore itu yaitu adalah chlorophyte Kalian bisa menghancurkan chlorophyte Menggunakan peach egg eggs Atau drex atau yang keatasnya Snow biom adalah sebuah biom Yang sebagian besarnya terdiri dari es Dan snow atau salju Biom ini memiliki musuh yang lumayan susah dilawan Dan juga biom ini memiliki sebuah musuh unik Yang hanya akan muncul di blizzard harmode Yaitu musuh ice golem Yang jika kalian bunuh Kalian akan mendapatkan frost core Yang akan berguna untuk crafting beberapa armor dan senjata Desert adalah sebuah biom Yang sebagian besarnya terdiri dari pasir dan sandstone Atau batu pasir Musuh-musuh di biom ini lumayan kuat Dan seperti di snow biom Di biom ini ada beberapa musuh unik Yang hanya akan muncul di sandstorm Nah sand elemental ini jika kalian bunuh Dia akan ngedrop forbidden fragment Yang akan bisa digunakan Untuk ngecraft beberapa armor dan senjata Glowing mushroom Glowing mushroom adalah sebuah biom Yang berhasil jamur-jamur pecah Yang akan dapat berguna Untuk ngecraft armory, senjata, dan aksesori Yang berhubungan dengan Shroomite Ya soalnya ini adalah bahan baku dari Shroomite Bar Di prehardmode biom ini tidak memiliki musuh-musuh yang berbahaya Kecuali jika biom ini berada di surface Namun jika sudah masuk di hardmode Dia akan memunculkan musuh yang sangat berbahaya Untuk para player yang memiliki armor yang seadanya Di biom ini kalian juga bisa menemukan travel bomb Yang bisa berguna untuk nge-summon boss Duke Fisher Ocean adalah sebuah biom yang sebagian besar Terdiri dari air dan pasir Biom ini biasanya terletak di ujung kiri dan kanan dari world kita Di biom ini kita bisa menemukan NPC angler Dan beberapa chest unik di dasarnya Di biom ini juga kalian bisa melawan boss Duke Fisheron Untuk cara pemanggilannya kalian bisa lihat di kartu di atas Underworld adalah sebuah biom yang berada di batas terbawah world kita Biom ini sebagian besarnya terdiri dari lava dan aspro Di biom ini memiliki beberapa struktur rumah yang unik Yang akan berisi health force dan item-item unik yang lain Biom ini memiliki musuh-musuh yang dapat membunuh kalian satu serangan Jika kalian gak siap Contohnya jika kalian gak pake armor sama sekali Atau aksesori sama sekali Atau senjata sama sekali Di biom ini kalian juga bisa melawan boss akhir di prehard mode yaitu wall of flash Di biom ini juga ada ore akhir prehard mode yaitu hellstone Yang bisa kalian main dengan menggunakan nightmare atau deathbringer piece egg atau keatasnya Tapi hati-hati jika kalian mining hellstone Soalnya dia akan memunculkan lava jika dia berhasil di mining Jadi bayar juga Corruption adalah sebuah biom yang berwarna hitam Di biom ini ada beberapa musuh yang lumayan kuat untuk dilawan para new player Di biom ini juga ada beberapa lubang-lubang yang sangat dalam Yang akan langsung mengurangi banyak health para player yang tidak memiliki penghilang fall damage Seperti contohnya sayap Di biom ini ada beberapa shadow crystal yang bisa kalian hancurin dengan palu untuk melawan boss ether of the world Tapi sayangnya kebanyakan shadow crystal akan dilindungi oleh abonstone Namun kalian bisa menghancurkan abonstone menggunakan bom atau piece egg, pegmar, atau deathbringer Atau keatasnya Crimson adalah sebuah biom berwarna merah daging Di biom ini ada beberapa musuh yang bahkan lebih kuat dari Corruption Di biom ini ada beberapa gua atau lubang yang didalamnya ada beberapa Crimson Heart yang dikelilingi oleh Crimstone Tapi sama sama Corruption Kalian bisa ngancurin Crimstone menggunakan bom atau piece egg, nightmare, atau breadbringer di atas Dan kalian bisa ngancurin Crimson Heart menggunakan palu untuk melawan boss brain of Cthulhu Halo adalah sebuah biom berwarna-warni yang akan muncul setelah kalian memasuki heart mode Di biom ini rumputnya berwarna biru Biom ini memiliki musuh-musuh yang lumayan nyebelin di awal sampai pertengahan akhir di heart mode Kalian bisa mendapatkan Crystal Shard yang akan tumbuh, ya bisa tanda kutip tumbuh, di underground atau camvern di biom ini Dan di biom ini juga kalian bisa ngelawan 2 boss yaitu Queen Slime dan Empress of Life Untuk cara nge-summonnya bisa kalian lihat di kartu di atas juga Oke kayaknya segede aja dulu buat tutorial kali ini Jika kalian ada request yang lain kalian bisa tulis aja di komen di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya